Selamat datang kembali di video Nerd in Wood Kali ini gue mau bahas salah satu makhluk kriptid yang mirip banget sama Dinosaurus Microraptor Nah, makhluk ini dikenal dengan nama Lone Pine Mountain Devil Beberapa dinosaurus berbulu memiliki bentuk fisik yang menyerupai burung Salah satunya ialah Dinosaurus Microraptor yang memiliki 4 sayap di masing-masing kakinya Salah satu jenis Microraptor yang paling populer ialah Sinoritosaurus Yang dikenal memiliki ciri fisik yang khas seperti burung dan diduga berbisa Melihat dari fosil rahang yang ditemukan dari dinosaurus ini Dan yang menarik adalah kita akan membahas makhluk kriptid yang sangat mirip dengan ciri dari Sinoritosaurus Yang berasal dari Lone Pine Mountain, Amerika Serikat Makhluk kriptid ini dikenal dengan nama Lone Pine Mountain Devil Lone Pine Mountain Devil adalah karnivora bersayap dari cerita rakyat Amerika Utara Salah satu catatan awal yang ditulis oleh seorang pendeta menggambarkan hewan ini sebagai setan bersayap Yang dikirim dari dalam neraka Lone Pine Mountain Devil juga disebut sebagai California Mountain Devil Hewan ini dikatakan sebagai makhluk yang mirip dengan Microraptor Yang diakini mengguni hutan belantara dan daerah pegunungan di Amerika Barat Daya dan Meksiko Utara Clone Pine Mountain Devil biasanya digambarkan sebagai kadal besar berbulu seperti burung Memiliki empat sayap dengan cakar yang tajam seperti pisau cukur Serta gigi yang memiliki taring berlapis-lapis dan berbisa Nah dari ciri fisiknya ini mirip banget sama Dinosaurus Picroraptor tadi ya Dan Lone Pine Mountain Devil ini dianggap ya sebagai gabungan dari cerita rakyat Dan salah identifikasi oleh para peneliti ilmiah Kalau hewan liar biasanya berburu itu kan memang untuk memangsak orbahannya gitu ya Memang buat santapan atau makanannya gitu Jadi kayak memang kebutuhan pokok Tapi kalau Lone Pine Mountain Devil ini dikatakan berburu untuk bersenang-senang gitu Hewan cryptid ini dikatakan memang suka untuk membunuh apapun yang dia lihat Serangan ke korbannya dilakukan untuk bersenang-senang Dengan memainkan cakarnya di area tulang rawan lunak di wajah dan dada korban Lalu membiarkan sisa daging dari korbannya untuk membusuk atau dimakan hewan lain Kisah tentang Lone Pine Mountain Devil ini pertama kali diceritakan oleh para pemukim awal dari Eropa Yang pindah ke benua Amerika Mereka menceritakan tentang keberadaan makhluk tersebut Setelah banyak bangkai anjing hutan dan bobcat ditemukan di gurun pasir Dan hutan belantara pegunungan di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19 Tidak diketahui kapan dan siapa pertama kali yang menciptakan nama Lone Pine Mountain Devil Hewan cryptid ini menjadi legenda ketika para pemukim menceritakan kisah mereka satu sama lain Tentang penemuan konvoy pengembara dan pencari emas yang meninggal dalam keadaan mengenaskan Wajah para korban tidak dapat dikenali dengan batang tubuh mereka yang telah dimakan sampai ke tulang Sejak awal tahun 1900an jumlah penampakan Lone Pine Mountain Devil telah menurun secara signifikan Beberapa orang mengaitkan hilangnya hewan yang diduga sebagai hewan buas ini Dengan masuknya populasi besar-besaran dari Eropa pada awal abad ke-20 ke wilayah California Selatan Yakni wilayah Los Angeles dan San Diego Nah jadi itu dari deskripsi si Lone Pine Mountain Devil dan juga sejarahnya Sekarang gue bakal ceritain penampakan Lone Pine Mountain Devil yang diceritakan oleh seseorang Dan ini ceritanya lumayan detail ya Diceritakan ketika dia lagi camping di musim panas sama temen-temennya Pada tahun 1969 saat musim panas di daerah Lone Pine Mountain Sebuah kelompok bendagi gunung yang terdiri dari 4 orang bernama Alex, Sarah, Daniel, dan Emily Memutuskan untuk menghabiskan malam di lereng gunung tersebut Saat matahari tenggelam dan kegelapan mulai menyelip muti pegunungan Mereka berkemah di bawah langit yang dipenuhi oleh bintang Namun ketenangan malam itu terganggu oleh suara-suara aneh yang mereka dengar dari kegelapan hutan Suara gemuruh aneh dan desiran yang tak biasa membuat mereka merasa tidak nyaman Ketika mereka duduk di sekitar api unggun, mata mereka tertuju pada sesuatu yang bergerak di kegelapan Di antara dedaunan pohon yang bergoyang, ada siluet yang aneh Alex yang paling dekat dengan pohon-pohon itu memandang dengan perasaan campur aduk Ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan tersebut Saat mereka terus memperhatikan, siluet itu semakin jelas Itu bukan hanya bayangan atau hewan kecil Ada bentuk yang lebih kompleks dengan gerakan yang mirip dengan burung atau bahkan dinosaurus Namun apapun itu, makhluk itu semakin mendekat Dan ketika cahaya api unggun menerangi bagian tubuh makhluk itu yang sebelumnya tersembunyi dalam gelap Mereka terperanjat bahwa itu bukanlah sesosok makhluk yang mereka kenal Makhluk itu memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan mikroraptors atau sinoritosaurus Dinosaurus dengan bulu-bulu halus seperti burung Mereka takut untuk bergerak atau bersuara Takut akan reaksi dari makhluk itu jika merasa terancam Makhluk itu hanya mengintai dari jarak yang aman Seperti mempelajari para pendaki gunung ini dengan rasa ingin tahu Yang sama seperti mereka rasakan terhadap makhluk itu Namun seketika hewan itu beralih malusuk ke dalam gelapnya hutan Ketika suara dari rusa bergerak cepat di belakang makhluk tersebut Jadi ketika mereka melihat makhluk ini pergi ninggalin mereka untuk mengejar rusa yang lari Mereka segera bergegas untuk membereskan peralatan dan tenda mereka Mereka segera bongkar semua tenda mereka karena mereka kan takut Kalau si makhluk ini balik lagi dan akhirnya menyerang para pendaki ini Malam itu juga mereka meninggalkan Lone Pine Mountain dengan pengalaman yang sulit dipercaya Nah jadi itu cerita dari Alex dan kawan-kawannya Kalau menurut kalian Lone Pine Mountain Devil ini apakah memang benar micro raptors yang masih tersisa Atau adalah makhluk yang salah lihat oleh Alex dan kawan-kawannya Itu kembali ke persepsi kalian masing-masing Untuk video Nerd in the Woods kali ini sampai disini aja Kalian yang mau request silahkan tulis di kolom komentar Gue doain selalu kalian buat sehat selalu dan bahagia selalu Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari video Nerd in the Woods Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax